Vera Zanobia atau Mavera, manajer artis yang dikenal saat menjadi manajer Olga Syahputra ini pernah menemani Olga sejak tahun 2004 dari bayarannya masih 500 ribu sampai diundang ke berbagai TV hingga Olga meninggal dunia karena sakit meningitis tahun 2015 di Singapura. Mavera yang pernah menjadi teman curhat mendiang Olga ini mengaku kerap diceritakan Olga tentang salah satu sahabatnya yang bernama Cynthia Korla atau Bunda Korla karena suka mengajak makan, jalan-jalan dan mempunyai suami kaya di luar negeri. Bunda Korla merupakan perempuan asal Indonesia yang tinggal di Jerman yang viral karena siaran langsungnya ditonton hingga jutaan orang termasuk artis seperti Sohima, Ivan Gunawan hingga Ruben Onsu. Benarkah Mavera pansus ke Bunda Korla dan ingin mengangkat nama artis-artis di manajemennya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Mavera. Aduh, ini manajer hits dari sejak tahun 90-an. Nanti ya udah lama kita gak ketemu ya Mavera ya. Masya Allah. Dan ini aku di depan ini dan hemponin lagi live bareng Bunda Korla. Kita siaran langsung sama beliau. Bunda, sapa seluruh masyarakat Indonesia yang suka sama Bunda Korla. Itu bisa, oh di balik ke sana ya, oke. Halo semuanya. Bunda, hari ini lagi moodnya pengen denger, hari ini moodnya lagi pengen denger lagu dangdut apa? Lagu bunda aja. Mana bunda, mana bunda. Itu bunda, bunda sayang. No comment, no comment. Oh no comment, no comment. Mas Vicky bisa gak no comment? Itu si derita lo. Gimana bun, bun nyanyi, bun. Ada yang ngiringin ya. No comment, itu deritamu. Aduh, anju, tak tahu malu. No comment, itu deritamu. Ya Allah. Bunda, fokus, fokus, bunda, fokus. Lagilah ya. Ada siapa yang lewat sih, bun? Nah, orangnya sepeda pakai, di depan baju merah, jaket merah, di belakangnya jaket biru. Kenapa gak digempet, karena sekali ya. Bun, bun ngomong-ngomong ini bun lagi di depan jendela ya. Iya, di depan jendela, mollidat. Astaga. Inilah ya, bunda Korla di Jerman udah bertahun-tahun. Bun, bun, ceritain dong bun. Bener gak sih bunda Korla itu waktu ke Jerman itu karena dapet cowok kaya di situ, pacarnya? Oh, jadi ceritanya bunda itu 2004, sebelumnya kan 1999 itu ke Paris, gitu ya. Nah, 1999 ke Paris, kita cuma jalan-jalan, terus ketemu di Paris, akhirnya disponsorin, dijamin tinggal di sana sama dia. Terus gak, ah, karena orang tuanya, jadi gini, dia suka sama bunda, sampai sudah menikah, sudah memutuskan agama Islam. Cuman, dari keluarganya itu yang orang tua cowok gak suka, gitu. Akhirnya bunda memutuskan ke Jerman pada 2003. 2003, kecantohlah sama pemuda Jerman. Terus bunda pulang ke Indonesia, karena waktu ke Paris itu, 1999 itu masa-masa Christmon ya, masa Christmon, kejatuhan Swarto, gitu kan. Bakar-bakar, untung gue gak dibakar, gitu kan. Nah, akhirnya bunda pulang itu. Jadi, kayaknya pengen, di situ juga bunda lagi broken heart. Jadi kayak lembut, udah broken heart, Indonesia lagi galau-galau, begitu. Kayak ini gue terbang aja ke luar negeri, gitu kan, gak jukan visa ke Swiss, dapatlah 3 bulan, 6 bulan. Nah, terus sampai ke Jerman 2003, sampai 6 bulan, 3 bulan gitu, bunda pulang ke Indonesia. Pas pulang ke Indonesia, cowok ini melepon. Bunda ada jalan-jalan sama keluarga. Kan kesentak dong, ada surat telepon, dan ini nomornya bukan nomor Indonesia. Ternyata pangeran Jerman, gitu. Oh, pangeran beneran atau pangeran di hati bunda nih? Pokoknya pangeran Jerman di hati gue. Oh, iya, iya. Bun, jadi kenal almarhum Olga, gimana ceritanya, bun? Almarhum Olga itu, kita berteman itu, Waktu itu bunda tuh sempet diajak sama temen, Kalau gak salah di mana tuh ya, di Kasab Langka, apa di mana gitu, Dia lagi show di club gitu, di bar gitu. Cuman bunda memang pernah nengok Olga itu di acara, Kalau gak salah acara hamil-hamil gitu, kayaknya, Pokoknya dia belum, masih belum kayak yang kemarin-kemarin itu, Dia di acara apa ya? Yang mimpi-mimpi, mimpi-mimpi, apa itu pokoknya acara mimpi. Apa acara riwis bukan bun? Bukan ceriwis bun? Bukan ceriwis bun? Belon itu, belum itu, belum itu masih belasin sininya. Sebelum coba kan? Yang mimpi-mimpi, mimpi-mimpi gitu, Kayaknya dia jalan-jalan kemana gitu, terus menemuin orang gitu kan. Oh, terus? Memang pernah nengok dia itu sekali doang gitu, Terus pas bunda ke acara, ke acara, pas lagi ke bar itu, Ini kayaknya bunda kenap ya, nih sosok ini gitu, Karena mukanya kayaknya udah pernah liat gimana itu. Akhirnya dikenalin sama temennya. Kita bertemu berteman, temen-temen, temen-temen. Dia bilang, bunda pindah dia ke sini. Dia pernah manggil bunda Cynthia. Manggil Cynthia dia. Cynthia, pindah aja dia kemari gitu. Ke rambut apa lagi, rambut. Olga sama Sika gitu, dia bilang gitu. Yaudah kalau kayak gitu nanti kita sakit. Ada nggak ada di sini rumah yang kosong gitu? Waktu kan di rusun atasnya, rusun tebut. Ada kosong. Ternyata ada, itu pas-pasan depan rumahnya. Olga itu orangnya itu, dia orang yang cuek, eh masa bodoh itu dah. Terus dia itu suka, dia kalau misalnya bunda itu suka ngikutin gitu. Gaya bunda suka ngikutin gitu. Bunda coba kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mau dong kayak gini ya. Nanti dibawa celutukannya, dibawa mandi, itu celutukannya gitu. Oh bunda ini berarti salah satu inspirasinya ya, celutukannya ya. Inspirasinya almarhum ya. Benar. Benar. Kalau sama-sama suka lagu Dangdu tuh gimana? Lagu yang kalian suka berdua lagu apa? Dua-duanya suka? Kalau dulu benar nggak gitu? Dulu tuh bunda, kalau bunda tuh sebenarnya lagu Dangdu tuh nggak banyak tahu dulu-dulu-nya juga. Taunya cuma ada tempat ibu tiri. Ibu tiri, hanya cinta kepada ayahku sejangan. Nah itu dia, Olga itu dia kalau nggak salah dia suka lagunya, lagu si itu tuh yang siapa sih? Rita Sugiyato. Oh. Itu Rita itu dia suka lagu itu. Terus sama Olga ini kan sering jalan bareng, kemana-mana. Kadang-kadang kalau misalnya jalan bareng gitu. Bunda tuh nggak pernah mau ditraktir. Nggak pernah. Bunda bilang, Olga kalau kamu nggak punya uang, aku yang bayar. Iya. Oh, itu bener. Tapi waktu itu Olga itu kan memang kalau kemana-mana tuh bunda udah Olga main nggak usah. Bunda aja yang bayar gitu. Karena hutang. Setelah almarhum, wah kan abis itu karirnya luar biasa meroket tiap hari di TV, ada beberapa program acara. Itu pernah ketemu lagi nggak bunda almarhum? Pernah, kayaknya waktu itu pernah mau, bunda juga udah nikah, bunda juga udah nikah akhirnya. Karena bunda nikah itu di bulan 2005-2004, bunda nikah sama orang Jerman. Dapat surat undangan. Kebetulan juga itu pas bunda udah akhir kontrak, udah selesai. Itu semua tawaran-tawaran seperti yang senetron-senetron, dari MD Entertainment, dari Soraya. Bunda itu semua, bunda tolak semua. Karena bunda udah memang, karena surat sponsor udah datang tuh ke Indonesia. Karena bunda, dia bilang, oke sekarang gini. Kalau kak, dia bilang ini, I love you, katanya bunda gitu. Kamu kapan nih ke Jerman lagi? Saya nggak mungkin ke Jerman kalau cuma jalan-jalan. Dia bilang, betes kan kalau kamu mau, you marry with me. Dia bilang, oke. Karena bunda udah, bunda dia bilang gini, kapan kamu ke Jerman lagi? Saya nggak tahu saya kapan ke Jerman lagi. Kalau kamu mau, kamu kawin sekarang sama saya. Kalau kamu jelas sama, buktikan cinta kamu. Dia bilang, oke kita kawin. Ide bagus tuh bunda, yang ancam ya bunda. Langsung nih, udah nggak ngapain lagi jalan-jalan ke Eropa, udah bosan gitu kan. Selanjutnya harus kawin. Kawin sama dia, akhirnya ya udah sampai di Eropa. Terus nggak salah itu, begitu surat undangan yang datang, bunda kasih tahu Olga. Olga, bunda harus pergi. Kemana bunda? Harus balik ke Eropa, bunda harus nikah. Ya bunda jadi pindah dong. Bunda pindah dan bunda itu nggak di Indonesia lagi. Di situ terakhir bunda ngomong sama Olga, sama Ruben, sama Olga itu bunda nangis. Ya udah ya Olga, bunda ke luar negeri. Kemudian Olga sukses selalu ya, bunda gituin kan. Akhirnya ya bunda terbang. Tunjukkan surat sponsornya sama dia. Ini Olga sukses selalu datang, bawa omni ke bunda, kak gitu. Ya udah terus nggak lama, 2005, 2007, 2007 kayaknya Olga mulai meledak tuh. Dia surat pagi, ayah. Surat pagi, kak. Iya. Jadi bunda nggak pernah kalau ketemu sama mavera, belum pernah ketemu langsung sama mavera? Mavera kayaknya pernah ketemu. Pernah ketemu di rumah susun. Masalah waktu mavera sibuk-sibuk banget mau pulang. Entah mau kemana, entah mau dia. Pokoknya bunda itu dia bilang itu mavera-mavera. Karena bunda tuh kayaknya pernah nengok. Dia dulu nggak pake hijab gitu. Tapi kayaknya ngurusin masalah apa. Entah mungkin ada syuting apa untuk besok. Jadi bunda cuma sekilas doang. Sempet teguran tapi nggak kenal kali. Saling-saling lupa gitu. Bunda kalau kapan pulang ke Indonesia? Jangan main melulu. Januari sayang anak gue. Main kesini ya. Pasti. Doket bareng kita. Bunda juga nggak, bunda juga. Maksudnya tujuan bunda ke Indonesia itu kan bukan mau. Maksudnya gini. Bunda bukan mau tampil televisi. Tapi memang kalau memang ada yang bunda. Seberapa aja nggak harus gitu. Gitu. Kok yang main lah ya di sini ya. Bun. Sekarang kan bunda nih hits banget nih. Banyak apalagi kan mempopulerkan banyak lagu dangdut juga. Banyak tuh apalagi penyanyi-penyanyi dangdut. Yang pengen banget dimensin sama bunda. Supaya lagunya meledak lah. Bunda sendiri melihatnya gimana tuh bun? Sebenarnya semua itu kan terjadi dengan, Bukan memang mau mencari car. Maksudnya bukan memang sengaja. Tapi memang bunda tuh suka lagu dangdut. Pertama. Kedua, lagu yang memang di telinga bunda yang paling bunda suka. Jadi bunda nggak denger para kom. Jadi bunda nggak denger anak-anak bunda yang dengeri anak-anak bunda. Mereka harus diam semua bunda yang dengeri. Mereka kasih lagu. Bunda lagu ini bermacam-macam lagu. Tapi tetap bunda seksi. Kalau bunda nggak suka ya bunda nggak dengerin. Dan jangan marah kalau lagunya ngairin telinga bunda. Karena tinggal gue ini bukan telinga kalian. Beda telinga bunda. Eh bun. Jadi kalau mau. Kalau disini ada yang nawarin bunda nyanyi lagu dangdut. Neluarin lagu gimana bun? Kalau untuk mau dong. Tapi bunda nggak mau di Indonesia. Oh iya iya. Nggak usah tetap di Jerman tapi bikin lagu. Boleh nggak papa buat anak-anak bunda. Mau dong cuman tanya anak bunda. Mau dong. Mau dimanajerin juga Mama Vera nggak nih? Kalau udah jadi penyanyi kan perlu manajer. Eh tapi kan bunda nggak mau jadi... Maaf bunda nggak mau. Mau jadi artis. Nggak mau. Bunda nggak mau jadi artis. Bunda mau menghibur ya bunda. Karena gini lah. Karena gini lah. Viralist. Perjuangan itu di Europa ini. Berjalan 18 tahun. Dari mumpai bunda cerai. Sampai bunda tinggal hidup sendiri. Sampai bunda cari kerjaan repot. Itu bagikan tidak semudah membalikkan telepatangan. Jadi hidup ini bunda hadapin dengan nyata aja deh gitu. Kalau masa lalu oke. Gue berambisi artis gitu. Tapi ternyata gue udah pernah jalanin sinetron. Gue pernah jalanin video klip. Gue pernah jalanin jadi model di Citos. Setiap tahun baru sama Eno. Dan gitu kan. Jadi menikmati sekarang di Jerman ya. Jadi kayak udah pikir udah lah. Saya udah nggak lagi dengan dunia dulu seperti itu. Saya mau hidup seperti apa adanya. Yang relatif hanya. Hidup di Jerman ini sangat terjamin buat masa tua bunda. Satu bunda Donald udah bayar pajak. Bayar masa tua. Bayar uang pasiun. Jadi kalau masa tua insya Allah di Jerman ini aman dan terkiaman gitu. Bun makasih banyak di obrolannya bun. Tapi kita tetap live ya. Ini dimana sih. Instagramnya bunda ya. Kita akan kembali lagi. Tetap di Rumi. Seru banget sih bun. Terima kasih.